Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang fikir ikomah Anak-anakku yang soleh-solehah, adakah yang tahu apa yang dilakukan mu'adhin apabila sholat akan dimulai? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ikomah Lalu, apakah yang kalian ketahui tentang ikomah? Nah, maksud dari ikomah ialah pemberitahuan yang mana sholat itu akan dimulai Perbedaan lafad azan dan ikomah Lafad azan hampir mirip dengan lafad ikomah Perbedaannya yaitu kalau lafad azan perkataannya dibaca dua kali kecuali Allahu Akbar yang terakhir dan La ilaha illallah Sedangkan ikomah dibaca satu kali Dan pada lafad ikomah ada tambahan kode komati sholat yang dibaca dua kali Itu tadi perbedaan antara lafad azan dan lafad ikomah Contoh bacaan ikomah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Keutamaan azan dan ikomah Apabila kita mengemenangkan ikomah Bisa di hari kiamat seluruh umat yang menengahkan ikomah Akan menjadi saksi atas perbuatan baik kita yaitu ikomah Nah solih-solihah jangan malu ya kalau disuruh aldan atau ikomah Eh kalau aldan itu hanya laki-laki ya Kalau untuk ikomah bisa laki-laki bisa perempuan Selain itu saat dikemandangkannya ikomah dan aldan Sheta akan lari terbudik-budik karena kepanasan mendengarkan ikomah dan aldan Nah kalau kita sudah mendengarkan alam Bersegeralah ambil air wudhu dan bersiap-siap untuk melakukan sholat Orang yang mengembangkan alam dan ikomah akan mendapatkan pahala yang sangat besar Yang pertama dia akan mendapatkan pahala seperti pahala jamaah yang hadir di masjid tersebut Yang kedua besok tak telah dipadang mahsyar Allah akan menjadikan jarak matahari sangat dekat dengan kita Yang menyebabkan orang-orang tenggelam di keringat kita sendiri Sedangkan orang muadin akan dipanjangkan lehernya agar tidak tenggelam pada keringatnya sendiri Yang ketiga muadin akan diampuni dosanya dan akan mendapatkan balasan surga dan dikeluarkan dari neraka Nah itu tadi keutamaan-keutamaan ikomah dan aldan Nah selesai lihat siapa nih yang mau mendapatkan pahala yang besar sekali dan mau masuk surga Nah itu tadi pembahasan tentang ikomah Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh